Hai netizen apa kabar lebaran udah deket nih kalian pengen bikin ucapan lebaran kayak gini keren kan kalian tertarik mau bikin kayak tadi Oke simak terus videonya ya pertama-tama kalian harus install dulu aplikasi yang bernama kanva seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya kanva ini adalah aplikasi khusus untuk desain grafis yang terbilang lengkap dan selalu up to date dengan tren-tren desain kekinian dan ini juga gratis walaupun kalian bisa berlangganan yang kanva pro untuk menikmati fitur-fitur lainnya nah selesai install kalian nanti diminta untuk register atau daftar dulu di awal kalian bebas tinggal pilih pakai akun yang mana setelah muncul halaman muka atau homenya di kanva ini kalian langsung aja ke bagian search yang ada di atas paling atas ini ya kemudian kalian bisa ketikan Ramadan atau 8 bahasa Inggrisnya itu itu 8 setelah itu kalian bisa lihat akan keluar beberapa pilihan template dari kanva yang bisa kalian gunakan untuk ucapan lebaran kalian pilih saja yang sesuai dengan selera kalian umpamanya saya contohkan yang ini setelah kalian pilih lalu pencet edit disini nah sekarang kalian bisa edit sesuka kalian misalnya kalian ingin ganti warna kalian tinggal pilih objeknya langsung dan akan keluar beberapa kotak pilihan warnanya yang ada gambar yang sini kemudian pencet saja jika kalian ingin ganti dan arahkan saja ke bawah untuk memilih warna-warna yang telah tersedia atau pencet tanda plus ini untuk memilih warna kalian sendiri oke kemudian kalau warna udah selesai kalian bisa edit teksnya pencet saja di bagian teksnya kemudian di bawahnya akan keluar berbagai macam pilihannya ada jenis font ukurannya warna alignment sampai spasi dan multiple atau miring nah kalian tinggal mainkan aja nih mau seperti apa tulisannya setelah teks udah selesai kalian mungkin ingin memasukkan foto atau logo kalian sendiri kedalam ucapannya tinggal pencet tanda plus di pojok ini nah akan keluar beberapa pilihannya bahkan kalian juga bisa memasukkan video lho disini ada baiknya kalau foto kalian sendiri itu yang sudah di crop ya atau tanpa background jadi seperti ini contohnya nanti saya share juga caranya cropping foto tanpa background oke netizen kayaknya udah mau jadi nih desain ucapan lebaran kita kalau kalian udah puas dengan hasilnya tinggal save aja ya pencet tanda panah ke bawah ini atau kalian bisa share langsung ke sosial media kalian lewat ikon tanda panah yang ke atas jadi berkreasilah sebebas dan sekreatif mungkin menggunakan template-template yang sudah disediakan oleh kanva ini kalau kalian ingin bebas mendesain sendiri kalian juga bisa kok pakai desainnya dari awal tanpa menggunakan template ya walaupun makan waktu agak lama sih Oh ya gimana menurut kalian udah jelas semua kan semoga video ini bermanfaat ya dan kalau kalian ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe ya biar makin semangat bikin video lainnya Makasih yang udah nonton sampai selesai sampai jumpa